Meskipun tidak dipasarkan di Indonesia, namun kepopuleran Yamaha MT-07 di tanah air tetaplah tinggi. Desennya yang gahar dengan kombinasi mesin yang bertenaga, membuat MT-07 cukup dinantikan oleh masyarakat di sini. Ada banyak harapan untuk Yamaha MT-07 bisa dipasarkan di Indonesia. Mengingat motor ini adalah produksi dari pabrik Yamaha di Pulau Gadung, Jakarta. Lantas, apakah Yamaha akan tertarik untuk menjual MT-07 di Indonesia? Dari laporan yang saya baca di blog milik Mas Iwan Benaran, kemungkinan MT-07 untuk dijual di Indonesia masih sangat kecil presentasenya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Yamaha Jepang yang belum memberikan izin kepada Yamaha Indonesia untuk memasarkan MT-07 secara langsung. Jikapun nantinya Yamaha Jepang merunak dan akhirnya MT-07 dipasarkan di Indonesia, besar kemungkinan itu akan menjadi produk CPU. Artinya, MT-07 akan dikirim ke Jepang dulu, kemudian diimpor lagi ke Indonesia. Proses ini akan membuat harga jual Yamaha MT-07 di Indonesia sangat mahal, dan juga masalah batas perang impor dari pemerintah akan menjadi kedala selanjutnya. Apa pendapat Anda tentang informasi kali ini? Coba dong share di kolom komentar di bawah. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Terima kasih telah menonton.